Hai semuanya, welcome back to my youtube channel balik lagi dengan aku Lanhusna jadi hari ini aku bakalan kasih tau kalian cara memutihkan badan cuma pakai 2 bahan aja buat kalian penasaran apa aja bahannya oke langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian untuk bahan-bahannya jadi untuk bahan yang pertama yang harus kalian siapkan adalah teh celup dan untuk bahan yang kedua yang harus kalian siapkan adalah tepung beras cuma 2 bahan ini aja udah bagus banget digunakan untuk memutihkan badan kalian oke langsung aja aku bakalan kasih tau kalian untuk cara bikinnya yang pertama kita masukin terlebih dahulu untuk teh celupnya untuk teh celupnya ini kita tuangin semuanya seperti ini kemudian langsung aja kita tambahkan untuk si tepung berasnya untuk tepung berasnya ini kita tuangkan kurang lebih sekitar 1 sendok makan aja nah kurang lebih sekitar segini kemudian langsung aja kita tuangkan untuk airnya, untuk airnya ini kita tuangkan secukupnya saja yang terpenting nanti maskernya itu tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu cair kemudian langsung aja diaduk-aduk sampai semua bahannya ini tercampur rata dan membentuk seperti pasta nah jika semua bahannya ini udah tercampur rata langsung aja merata kita aplikasikan ke kulit kita bener-bener gampang banget kan nah tapi sebelum kalian mengaplikasikan masker ini di kulit kalian kalian harus memastikan dulu kalau kulit kalian itu harus bener-bener bersih nah sebelumnya kalian harus mencuci tangan kalian terlebih dahulu agar kulit kalian itu bener-bener bersih agar hasilnya itu bisa lebih maksimal lagi nah tapi sebelum itu aku bakalan kasih tau kalian kalau warna kulit tangan kiri dan juga warna kulit tangan kanan aku itu sama di juga ratakan oke langsung aja aku bakalan aplikasikan nah kita aplikasikannya itu agak tebelan aja biar dalam satu kali pemakaian hasilnya itu bisa langsung kelihatan seperti ini nah selain bagus digunakan untuk memutihkan ini juga sangat bagus digunakan untuk membantu mengkat sel-sel kulit mati sehingga setelah kalian menggunakan masker ini kulit kalian itu akan berasa lebih bersih berasa lebih ringan dan juga kelihatan makin sehat nah jika udah seperti ini langsung aja kita diemin dulu kurang lebih sekitar 10-15 menitan gitu dan kalian tunggu sampe maskernya itu bener-bener kering dan langsung aja aku bakalan skip dulu pelamaan ya guys stay tune nah jadi ini dia mas kiri itu udah kering dan sekarang ini kulit aku pun juga udah aku bilas oke langsung aja aku bakalan tunjukin ke kalian gimana hasilnya nah jadi ini dia adalah hasilnya wow bener-bener cakep banget kan bisa kalian lihat dalam satu kali pemakaian hasilnya itu bisa langsung kelihatan untuk kulit tahan aku yang sebelah kiri tadi yang udah aku pakein masker bener-bener kelihatan cerah teksturnya halus, lembut dan juga kenyal banget sedangkan untuk kulit tahan aku yang sebelah kiri tadi yang belum aku pakein masker bener-bener gelap, kasar dan juga kering banget nah untuk hasil yang lebih maksimal lagi kalian bisa rutin dan juga telaten pakenya dalam satu minggu bisa menggunakan masker ini 2-3 kali aja dan untuk masker ini itu bisa digunakan untuk semua jenis kulit termasuk untuk kalian memiliki jenis kulit yang berjerawat dan juga sensitif seperti aku bisa juga digunakan untuk segala usia termasuk untuk kalian masih anak-anak, remaja, dewasa, sampai tua karena masker ini terbuat dari bahan-bahan yang alami jadi yang pastinya aman banget digunakan untuk kulit kalian oke jadi selesai video dari aku semoga video kalian bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kalian semuanya dan buat kalian suka dengan video ini jangan lupa like dan buat kalian mau request untuk video selanjutnya bisa langsung aja komen di bawah dan jangan lupa juga share ke temen-temen kalian sebanyak-banyaknya dan jangan lupa juga subscribe channel aku ini ya guys tunggu video aku selanjutnya thank you for watching, bye-bye bye-bye selamat menikmati 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 selamat menikmati